Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa Bu? Perkenalkan nama saya Mursida Rombongan dari Padi, Jawa Tengah Selamat malam Berapa bis? Satu bis Rombongannya Bu Sri? Iya Oh iya, satu bis Kenapa kok ada rombongan kesini? Karena ngefend dengan Busidam Waduh, luar biasa Takononoron, takoniopon Semen naik bis Iya Itu menyakitkan, Bu Kenapa, Mas? Bis ikan penuh tangis, ya Asik dong Eh Sini, Niku, Bu Ngapun, Bu Ya Allah Jan, berangkat jam berapa? Jam 3 Jam 3, oke Satu bis Nyampe sini jam berapa? Jam 11 Sebelas siang? Iya Langsung cari tempat disini? Iya Oke, siap Dan saya minta tolong Untuk jamaah-jamaah yang dari jauh Yang tempatnya di dalam Tolong ketika pengajian dimulai Jangan ramai, gitu Iya Jangan ramai Minta tolong semuanya Ini, Nenang dapat Uang saku ini Dari BRI Blitar Terima kasih Terima kasih Coba yang dari Ponorogo ada enggak? Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketuanya Ponorogo Satu aja siapa? Itu yang pakai Banner ya Banner 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 bisa tahu tau Gimana? Sekitar Berapa ribu? 30 ya 30 ribu Nanti tak ajak jalan-jalan ke sana Pokwenuh ini Belakang Pokwenuh ini Nanti Mbak Esti Habis ini Solawatan Mas Tomli tak ajaknya Keliling Bentar Nanti kalau saya Keliling Jangan Berdiri ya Misal saya Keliling Menyapa jamaah Jangan berdiri ya Jangan berdiri Nah Nginceng Tok Coba Salam Dari mana? Assalamualaikum Gus Dari Ponorogo Namanya siapa Busri Wigati Busri Berapa Orang 13 Nah itu Dari Ponorogo Jadi semuanya Tidak bisa masuk Di sini Nampak sini jam berapa? Jam 2 Jam 2 Iya Masa Allah Setengah 2 Setengah 2 Ini Ibu Nyenang Kalau Jangan dapat Dari toko Semoga Jaya Bu Hariani Terus nanti Kalau Amin Kalau untuk Rombongan Panjenengan Dadang Peteng Utara Utara Trans Ini Ponorogo Masuk Dibuang Nenek Jadi Rombongan Jenengan Dapat Dari mana Ya Wageh Ngeten Ngeten Sudah Kwan Wih Gemet Tergos Kwan Ngeten Mau Ngaro Iki Bisik Iki Dambel Jenengan Iki Toko Semoga Jaya Oke Siap Semoga Gus Idham Panjang Umur Sehat Selalu Barokah Iki Makasih Gus Iki Asal Salam Gerembang Gus Asal Sajar Gerembang Siap Siap Wassalam Wurrahmatul 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 Omong Iki Kondisinya Gine Benak Gine Fokus Panjenengan Kalau Sudah Bisa Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Bisa Kusuk Untuk Beribadah Kepada Allah Sekali Lagi Saya Sampaikan Jangan Menjadi Orang Yang Merasa Benar Dan Jangan Pernah Menjadi Orang Yang Sombong Dalam Kitab Al-Bidayah Wannihayah Just Dua Anna Iblisa Ronna Arba'a Ronnatin Anna Iblisa Ronna Arba'a Ronnatin Ini Ngaji Meneng Gak Timpet Sesungguhnya Iblis Menangis Dengan Sangat Keras Sebanyak Empat Kali Sesungguhnya Iblis Menangis Dengan Sangat Keras Nangis Kejret Sebanyak Empat Kali Tangisan Yang Pertama Karena Apa Ketika Iblis Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Iblis Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apa Jadi Iblis Suatu Ketika Pernah Menjerit Marah Kecewa Prustasi Setelah Sekian Lama Menjadi Hemba Yang Sangat Taat Jadi Masamu Iblis Tau Taat Tau Wapi Iblis Ngibadai Sewu Rongatus Tahun Seribu Seribu Dua ratus Tahun Ngibadai Terus Iblis Ngotani Taat Setelah itu Bahkan Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Jadi Iblis Sampai Tau Dijului Dati Azazil Dijuluki Azazil Pemimpin Para Malaikat Iblis Jadi Sewu Satus Rongpuluh Tahun Satus Rongpuluh Tahun Ngibadai Terus Iblis Saking Istimewanya Iblis Dia Dijuluki Azazil Pemimpin Para Malaikat Jadi Kedudukannya Iblis Tau Saanduri Malah Malaikat Tapi Tenan Iblis Lihat Suatu Ketika Gusti Allah Ini kan Kersoni Gusti Allah Keputusannya Gusti Allah Ini Kipribun Suatu ketika Iblis Niku Dan Nopo Ya Allah Suatu ketika Iblis Niku Beruntak Kerantan Nopo Gusti Allah Subhanahu Ta'ala Niku Merintahkan Kalian Iblis Untuk Nopo Niku Ketika Allah Menyuruh Seluruh Penghuni Surga Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Iblis Niku Diperintah Sujud Keputus Nabi Adam Sujud Nalik Gusti Allah Nip Nabi Adam Jadi Iblis Niku Sampai Dijului Azazil Pimpinannya Poro Malaikat Satu Serong puluh Tahun Nikita Terus Keputus Tiba-tiba Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakan Namanya Adam Seluruh Makhluknya Allah Ini Disuruh Untuk Sujud Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Iblis Menolak Iblis Menolak Akhirnya Iblis Meningetan Dia berkata Aku lebih Aku Daripada Adam Aku Diciptakan Dari tanah Nabi Sangar Aku Nabi Nabi Adam Sangar Aku Kola Anak Khoirun Minhu Kholaktani Minarin Wah Kholaktahu Mintinin Saya Lebih Baik Aku Luih Mulyo Daripada Adam Aku Luih Mulyo Weng Oba Jemingi Kholaktani Minarin Aku Dicipta Nekogeni Adam Lui Mek Gur Kolemah Seklas Iblis Singta Ate Satus Rung Puluh Tahun Marikui Karu Perintah Gusti Allah Sito Ken Sujud Karumbah Nabi Adam Oragilem Langsung Pada Waktu Itu Iblis Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari Itu Ketika Sekarang Muncul Kelompok Kelompok Yang Mungkin Merasa Benar Merasa Dirinya Paling Mulia Merasa Dirinya Paling Perfect Diantara Manusia Yang Lain Bahkan Makhluknya Allah Yang Lain Bisa Jadi Dia Itu Adalah Keturunan Iblis Maka Dari Itu Adanya Kegiatan Disabilut Toba Mungkin Orang Muslimat Disini Hadir Orang Fatayat Disini Hadir Banser Disini Hadir Mungkin Penyanyi Disini Hadir Pejabat Disini Hadir Pembisnis Disini Hadir Agama Yang Non Muslim Disini Hadir Sudahlah Jadikan Majlis Ini Untuk Ajang Curhat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Ajang Menenangkan Diri Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sampai Tenang Ya Allah Saya yakin Perjuangan Panjenengan Dari jauh Dari kota Manapun Di tengah-tengah Kesulitan Panjenengan Memikirkan Hidup Panjenengan Di tengah-tengah Kesulitan Panjenengan Memikirkan Obat Untuk Kesehatan Panjenengan Di tengah-tengah Kesibukan Panjenengan Pusing Memikirkan Untuk Melunasi Hutang-hutang Panjenengan Saya yakin Ketika Panjenengan Istiqomah Hadir Di malam Selasa Ini Semua Masalah-masalah Panjenengan Akan Diselesaikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Pokun Jini Yoni Kuau Jenengan Pemberiki Makan Dari itu Walaupun Yang Membantu Majelis Taklim Sabi Lutoba Itu Sekarang Banyak Sekali Apa Pernah Sini Itu Saya kasih Panggung Besar Ya Kita Ngaji Di Teras Ini Saja Karena Saya Itu Tidak Ingin Ada Seket Dengan Jamaah Saya Dan Saya Yakin Ini Para Gus Kus Juga Ada Kadang Para Kiai Kiai Juga Ada Takmir Masjid Juga Ada Tapi Kita Duduk Sama Rata Kita Belajar Bersama Kita Zikir Bersama Kita Sulawatan Bersama Kita Bermujahadah Kita Menghadapkan Diri Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ya Walaupun Kalau Malam Selasai Kadang Yogadu Gado Moro Enak Nyanyi Moro Enak Dangdute Tapi Itu Pesan Saya Jangan Terus Jadi Nangisi Iblis Yang pertama Dilaknak Memang Krono Sombong Krono Gumedi Maka Dari Itu Nek Nengan Ngajim Istiqomah Ngajim Wistumak Nek Nopo Nek Ngibadah Wistumak Nenah Wistak Sudahlah Jadi Biasa Biasa Ae Panggah Nyopo Panggah Grapyak Karu Wong Dan Seperti Itu Insyaallah Uribmu Panggah Ditotok Karu Gusti Allah Dek Ngane Pusat Dan Yang Nomor Dua Adalah Wahina Ubito Wahina Ubito Iblis Nangis Kejerit Karena Apa Yang Nomor Dua Ketika Iblis Diusir Dari Surga Jadi Iblis Niku Pertama Niki Dicipta Nen Marik Diduk Nen Surgan Gusti Allah Iblis Menjerit Kecewa Prustasi Marah Luar Biasa Karena Ibadahnya Selama Ribuan Tahun Langsung Hilang Seketika Karena Kesombongannya Karena Kemlelet Pertama Kemlelet Loh Gusik Tapi Ngomongannya Kadang Aku Tidak Ngomong Ngomong Kae Ura Tau Pak Cedok Uang Kita Itu Ura Tau Yombud Tau Pura Lali Aku Ini Kan Ngomong Ngomong Ya Pak Ku Maka Dari Itu Ya Allah Luar Biasa Luar Biasa Jangan Sombong Jangan Sombong Jangan Sombong Ketika Panjenan Sudah Bisa Ngaji Disini Rutinan Disini Jangan Sombong Jangan Sombong Kita Biasa Saja Oke Semua Ini Minallah Semua Ini Anugrah Dari Allah Subhanahu Ibris Ditok Ini Nomor Loro Kau Surga Sombong Sudah Allah Sekarang Menung Menung Saya Lucu Urung Dadi Urung Nenek Sombong Surga Itu Kem Lelet Merasa Jadi Panitia Surga Seakan Akan Jadi Panitia Melebus Surga Enek Weng Apa Kayak Mei Ya Allah Nenek Ini Ginyapa Gampang Wih Ngejaktobat Cakoyong Enek Apa Enek Apa Alah Majelis Ditekan Ini Hindu Budha Bne Terus Apa Ya Memang Seperti Itu Penting Tenang Tenang Saja Lah Milo Ibris Diusir Dari Surga Itu Karena Kesombongannya Dan Yang Nomor Tiga Ibris Nangis Kerja Susai Kecewa Ibris Nomor Tiga Ketika Rasulullah Sallallahu Alih Sallam Dilahirkan Di dunia Ini Ibris Nangis Semenjak Diusir Dan Dilaknat Oleh Allah Akhir Ibris Niki Wau Dwi Bisi Piye Caranya Ampre Isong Racuni Menung 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 Sagi Sampai Ngi Gino Ramana Taruh Sya Allah Piye Kue Ampre Nyaman Lek Menden Kue Ampre Lek 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 Neng Surgo Padahal Iblis Merasa Sudah Ibadah Ratusan Tahun Bahkan Ribuan Tahun Akhir Iblis Nikwa Rata Oleren Untuk Untuk Menjadikan Para Manusia Itu Mengikutinya Namun Ketika Rasulullah Sallallahu Wale Salam Lahir Langsung Hilang Seketika Keburukan Keburukan Hilang Akhir Uang Maling Ngerti Ibadah Mulanya Kanjeng Nabi Diarani Minat Dulu Mati Lan Nur Nabi Mulai Zaman Pepetang Sampai Zaman Terang Benderang Mulanya Untuk Menanamkan Rasa Cinta Terhadap Rasulullah Malam Jumat Disini Mesti Ada Kegiatan Maulid Simtud Duror Semajan Jumlah Rasa Akeh Malam Selosok Iki Memang Malam Selosok Ngeten Iki Tak Gengen Iki Untuk merangkul Para mereka-mereka Yang mungkin Belum pernah ngaji Belum pernah dekat Dengan Kiai Bahkan Belum pernah Bermajlis Taklim Itu memang Sengaja Tak Tegengen Iki Neng Sekarang Banyak Oknum-oknum Gayanya Mencaci Menghujat Dan tiba-tiba Mengamati Memperhatikan Dan menirukan Wongnya teko Wongnya teko Wong Kilo Pak Kamu itu Jangan menjadi Orang yang sulit Seperti itu Makanya Ketika Panjenengan itu Selalu Seperti itu Apa bedanya Kita itu Dengan Iblis Terus yang nomor Bapak Iblis Ketika Nangis Kejeritin Ketika Surat Al-Fatihah Diturunkan Jadi Surat Al-Fatihah Yang Kemuliaannya Luar biasa Yang mana Sulat Tidak sah Tanpa Membaca Al-Fatihah Surat Yang Boleh Dibaca Di momen Apa saja Kapan saja Karena Kemuliaannya Akhirnya Iblis Malika Mudu Surat Al-Fatihah Iblis Geger Kabeh Mumet Kabeh Nangis Kejut Kabeh Kok malah Ngeduk Surat Al-Fatihah Mula 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 Panjen Dengan Pak Ini Urib Murah Pate Ayem Mocow Al-Quran Sejalan Kalian Dawipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Quran Sesungguhnya Ia akan Datang Di hari Kiamat Sebagai Pemberi Safaat Bagi Pembacanya Nek Jendengan Istiqomah Mocow Al-Quran Al-Quran Akan Mendatangi Panjengan Pada hari Kiamat Dan Memberi Safaat Untuk Pembacanya Mulakno Sak Nemen Panjengan Nek Pomo Gus Kuloniku Anggel Ninggal Kemaksiatan Gus Kuloniku Anggel Ngelalek Nek Maksiat Singkulolampai Kaleh D.E Perbanyaklah Baca Al-Quran Gus Saya belum bisa Baca Al-Quran Setidaknya Bacalah Surat Al-Fatihah Kerb Mocow Mocow Fatihah Insyaallah Atimu Padang Gus Saya itu Punya Anak Yang sulit Ditata Habis Solat Bacakan Tujuh Kali Khusus Untuk Dia Surat Al-Fatihah Dengan Cahaya Fatihah Saya yakin Orang Sing Mamane Rakaru-karuan Akan menjadi Bersinar Dan Bercahaya Gus Sikjam Bisa Seperti ini Karena Kehebatan Bunyai Krono Keistikomane Bunyai Tanpa Keistikoman Beliau Belum Tentu Kita Menjadi Seperti ini Dan Saya yakin Di balik Kesuksesan Panjenengan Pasti Ada Rial Tirakat Orang Tua Panjenengan Semoga Moga Jadi Sukses KB Baca Al-Quran Justru Sekarang Banyak Orang Atau Ustadz Yang Melarang Membitahkan Membitahkan Masalah Membaca Al-Fatihah Untuk memulai Pembukaan Majelis Yang mulia Majelis Ilmu Majelis Di Kirsa Ini Kan Wake Ya Allah Ya Allah Aedwi Ojo Dadi Wang Angel Aedwi Sekarang Manut Kiyai Kiyai Sepuh Yang Muktabar Kiyai Kiyai Sepuh Sing Luar Biasa Keilmu Sudahlah Ikuti Terus Kuli Nakno Gulek Guru Atau Gulek Konco Sinau Sing sanat Keilmu Ani Genah Sing sanat Keilmu Ani Genah Insya Allah Ilmu Panjenen Barukah Jadi Ngapun Saya itu Memang perlu Adaptasi Dengan Suasana Baru Ini kan Banyak Yang Perempuan Perempuan Ini Orang Baru Ini Kalau Yang Dari Jauh Tak Sawang Sawang Kulina Ngur Ngak Pengajian Kep Kep Kek Ngomong Dewi Luar Biasa Turu Lebih baik Tidur Dari